Warga Padasuka, Sumedang digegerkan dengan kebakaran yang meludeskan sebuah rumah milik warga. Beruntung rumah yang terbakar dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka. Video matir memperlihatkan kobaran api melalap rumah warga Dusun Bojong, Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang pada Kamis Dinihari. Peristiwa kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk membuat warga panik. Khawatir api menjalar ke rumah lainnya. Warga berusaha memadamkan api sebisanya. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar diterjunkan. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1.30 saat warga sedang tertidur lelap. Warga sempat mendengar suara seperti ledakan kembang api. Saat dilihat api sudah membesar dan membakar atap rumah. Waktu itu masyarakat semua sedang tidur lelap. Ada suara yang mirip dengan suara petasan. Ketika itu langsung keluar ternyata api sudah ada di atas. Kemungkinan besar ini sudah lama sekitar 15 menitan lah dari awal suara tersebut. Terus pemadaman sendiri gimana itu Pak? Pemadaman sendiri seada-adanya masyarakat ambil inisiatif. Yang pertama ngambil air dari kolam yang ada di sekitar rumah ini. Setengah jam lah baru pemadam kebakaran tiba di rumah ini. Saat kejadian kondisi rumah dalam keadaan kosong. Karena pemiliknya tidur di rumah yang lain. Sehingga tidak mengakibatkan adanya korban jiwa. Sementara kebakaran diduga terjadinya karena korsleting listrik. Yanwar Aditya, Kabupaten Sumedang